Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR segera akan melanjutkan program revitalisasi Pulau Penyengat tahap 2. Sedikitnya anggaran 43 miliar rupiah kembali dikucurkan pada tahun ini untuk melanjutkan sejumlah pembangunan yang masih tersisa. Menjelang dimulainya proyek multi-years tersebut pada Jumat siang, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Dijen Cipta Karya Kementerian PUPR didampingi Dinas PUPR Provinsi Kapri serta sejumlah OPD terkait, Pemko Tanjung Pinang melakukan peninjauan langsung ke Pulau Penyengat. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kapri, Hendri Jha, mengatakan tujuan peninjauan langsung ini untuk memastikan ruas jalan yang akan dibangun. Dimana pada tahun ini akan ada pembangunan lanjutan jalan utama menuju Balai Adat, kemudian Drainase, serta ruang terbuka publik di Pulau Penyengat. Ini akan dimulainya pelaksanaan dua-dua juta. Mereka turun untuk memastikan ruas-ruas yang akan dilakukan pembangunan. Pertama, ruas jalan yang menuju ke Balai Adat, kemudian pelataran Balai Adat di sini, kemudian jalan yang lanjut ke Sveto. Ini adalah promitmen dari Pemerintah Pusat untuk menungkaskan program pemikiran pemerintah, sehingga diadakan tahun ini target. Tak hanya dianggarkan dari APBN, pada tahun ini proyek revitalisasi Pulau Penyengat juga melibatkan kolaborasi dan sharing anggaran tiga pemerintahan termasuk Provinsi Kapri dan Pemko Tanjung Pinang. Kabinet Infrastruktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan atau Bapelitbang Pemko Tanjung Pinang, Sukhairi, menjelaskan bahwa untuk tahun 2023 ini, Pemko Tanjung Pinang akan melakukan penataan kawasan kumuh dan pembangunan pos damkar. Pemko Tanjung Pinang, Sukhairi, menjelaskan bahwa dari APBN, kemudian dari Provinsi, kemudian juga dari Pemko. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.